ke stasiun Cetayang Halo guys balik lagi dengan review in kali ini kita sudah di Jakarta lagi dan mau review lagi di perumahan di sekitaran ya ini gua mau ke arah Depok ya jadi sekitar Depok-Depok lah eh pokoknya teman-teman nontonnya jangan di skip-skip ya karena review kita lengkap sampai dengan harganya lokasinya dimana dan lain-lain nah boleh saksikan terus videonya jangan di skip yang pasti dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di like terus komen kalau ada pertanyaan dan di subscribe karena subscribe itu bikin semangat kita untuk jadi perumahan lainnya oke kita baru keluar tol kita baru keluar tol apa krukut ya meruyung tol desari selamat menikmati oke teman-teman jadi gua udah sampai di lokasinya nah ini perumahan masih satu developer sama yang pernah kita review juga di kawasan Cilengsin ya teman-teman jadi ini di kawasannya itu di Tugu Macan jalan raya Tugu Macan lah ini masuknya itu bojong gede tapi nama perumahannya itu adalah Harmony Park Residen Citayem oke kita lihat dulu ya rumahnya kayak gimana tapi teman-teman jangan di skip ya videonya ya karena gua bakal review lengkap sampai dengan harganya saya lihat dulu ya Ah nah ini gua ada dirop di rumah ini ada rumah contoh dan juga rumah jalan yang yang udah jadi ya, kalian bisa lihat modelnya nih fase depannya minimalis banget ya modern minimalis terus ini disini karputnya karputnya itu udah dicor abad beton dan juga udah ada tali-tali airnya dan di sebelah sisi sini dikasih taman-taman ya yang cukup luas tamannya modulnya hampir mirip ya sama yang di Cilengsi itu nah ini bisa dilihat dan disini dia ada list seperti bata tapi ini kayak bata beneran ya teman-teman bata expose kayaknya nih terus ini terasnya juga udah dikasih teras dan dia udah di keramikin terasnya keramiknya dia gak licin ya ukurannya 30x30 kita lihat ke dalam yuk jadi ini tipenya itu 3672 dia lebarnya itu 6 meter dan dia dari depan itu ke belakang itu 12 meter kita masukin ke dalam yuk semua kusennya itu dia udah pake aluminium kusennya pintu dan jendela nah pintunya ini dia panel engineering nah ini area ruang tamunya ruang keluarga cukup luas ya teman-teman ya bisa lihat terus ini kan terang banget ya yuk masuk sini karena di atas itu dia ada jendela yang besar banget jendela yang besar dan ini juga ada jendela lagi disini yang bisa dibuka tuh yang di sisi sebelah sini yang kirinya jendela mati dan yang bawahnya juga ada jendela lagi ceilingnya juga teman-teman bisa lihat dia tinggi banget ceilingnya dan lampunya juga udah pake lampu downlight kita lanjut ke area ini nih lantainya dia pake homogenous style 60x60 jadi udah lebar banget udah terkesan rumah ini mewah ya teman-teman bisa lihat nah disini sebelum kita ke kamar kita lihat dulu deh disini dulu deh ini bisa ditempatin teman-teman buat jadi meja makan disini terus nah ini keren banget ya halaman belakangnya itu dikasih pintu kaca yang besar banget ya disini nih jadi modelnya rumah itu udah rumah kekinian terus halaman belakang juga masih luas banget nih teman-teman bisa lihat buat jadiin dapur atau buat tempat apa namanya laundry ya dan disini udah ada tempat cuci piring tinggal tambahin sedikit lagi disini untuk jadiin meja dapurnya nih nah kita ke belakang dulu gak apa-apa lah disini ada dua kamar tidur kita ke kamar tidur yang sebelah sini dulu deh ini untuk kamar tidur anak luasnya itu sama ya 3 kali oh gak sorry jadi kalau kamar anak ini lebih sedikit kecil jadi lebar tetap 3 tapi ininya tuh panjang ke belakang itu dia 2,5 meter nah ini jendela lagi untuk menghadap ke belakang ini bisa jadi referensi tapi emang dapetnya disini gak ini ya kosongan aja ini hanya karena rumah contoh jadi dibuat seperti ini oke kita ke sisi sebelah sini jadi modelnya itu kamar mandinya di tengah-tengah antara kamar utama dan kamar anak wah kamar mandinya mewah teman-teman bisa dilihat keramiknya dindingnya itu udah full sampai atas terus juga udah ada shower sanitarinya juga udah pake kroset duduk kita lanjut ke sebelah sisi sini ini kamar utamanya bisa dilihat kamar utamanya ini lebarnya 3x3 meter dan disini juga ada jendela konsepnya sama kayak yang di ruang tengah nih 2 buah jendela besar yang dibuka sisi sini keren gak rumahnya ini ukuran tanah 72 loh kelihatannya lebih luas oh iya gue juga tadi lupa bilang di halaman belakang itu temboknya ternyata udah tinggi banget udah sekitar 2 meter tembok belakangnya udah ketutup tinggal pasang kanopi tinggal pasang kanopi aja karena biasanya kalau rumah itu belakang hanya sekitaran 1 meter lah ya iya biasanya di temboknya itu sekitar 1 meter ini tapi udah 2 meter malah kadang-kadang gak iya malah ya rumah subsidi yang gak rumah subsidi yang gak gimana teman-teman tertarik gak kalau tertarik langsung aja klik link yang ada di deskripsi itu langsung terhubung dengan dan what's up selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi ini beberapa fasilitas yang ada di dalam rumah seperti dia yang pasti bebas banjir CCTV roh jalannya 6,5 meter ada taman bermain dan juga ada satu akses keluar masuk terus ada keunggulan lainnya wang mukanya 0% 700 meter ke Tugumacan dan pasar 8 menit ke stasiun KRL dilalui angkot 10 menit ke rencana Tegar Beriman 2 dan tol antas hari harga mulai 400 jutaan include PPN BPHTB AJB dan BN nah ini untuk spesifikasi rumahnya jadi harganya itu mulai 400 jutaan ya 2 kamar tidur 1 kamar mandi 1 ruang tamu 1 karpot nah ini ukurannya 6 x 12 meter dan ini beberapa spesifikasi rumahnya nih ya mulai dari pondasi atap dinding terus lantainya juga kusennya sanitarinya dan listriknya itu dia 1300 watt terus airnya pakai sumur pantek dan pompa oke teman-teman jadi ini press listnya untuk perumahan Harmony Park Cetayem jadi ada diskon sampai dengan 30 juta terus bonus AC setengah PK lalu ada PPN BPHTB AJB itu semua sudah termasuk dan ini harganya itu termurah di 501 juta nah ini cashnya 3 bulan dan ini ada juga simulasi harga KPR sebelum PPN nih buah muka terus ada diskon langsung juga nah ini tanda jadinya itu tetap 3 juta 300 ini angsurannya 10 tahun sampai dengan 40 tahun dan ini tanda cara pembayarannya bisa teman-teman lihat ada yang tunai keras terus tunai bertahap 3 bulan tunai bertahap sampai 9 bulan dan juga ada biaya KPR gimana teman-teman kalian lihat kan tadi contoh rumahnya di perumahan Harmony Park Residen Citayam ini jadi emang lokasinya sebenarnya di Bojonggede tapi deket banget ke stasiun Citayam terus Tugumacan juga deket terus nantinya juga tol yang desari itu juga deket disini ini emang mereka baru baru ini ya baru mulai baru ada rumah berapa biji yang jadi tuh terus lingkungannya udah ramai deket warga depannya juga angkotnya fasilitasnya banyak nah ini ya yang pasti disini harganya mulai 400 jutaan 451 juta dia udah include sama surat-surat dan bekerjasamanya juga sama bank-bank yang bagus ya ada BRI ada BSI Sariah ada BTN BTN Sariah juga oke pokoknya kalau teman-teman tertarik langsung aja hubungi link yang ada di deskripsi itu langsung terhubung Whatsapp oke sekian dulu video dari gue semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari rumah pokoknya jangan lupa di like terus komen kalau ada pertanyaan di subscribe yang pasti karena subscribe itu bikin kita semangat untuk cari perumahan lainnya dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video kita selanjutnya see you guys sampai ketemu di video-video kita selanjutnya so I'ma fake it till I make it positive thoughts are overtaken I got patience one day at a time it's how you operate a cadence a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation I know I know that I like to do it cause the sensation I live my life in my head like a narration don't expect greatness do my best man I'll take it wake up wake up wake up wake up wake up today is going to be a good day wake up today is going to be a good day Terima kasih telah menonton!